Mahkamah Konstitusi telah memutuskan menolak gugatan untuk penggantian sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup pada Kamis 16 Juni 2023. Dengan begitu, pemilu legislatif yang diterapkan di Indonesia tidak diubah dan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka seperti yang telah diberlakukan sejak tahun 2004. Lantas apa itu sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup, serta apa saja kelebihan maupun kekurangannya? Sistem proporsional adalah sistem di mana satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil. Dalam sistem proporsional, ada kemungkinan penggabungan partai atau koalisi untuk memperoleh kursi. Dalam sistem proporsional, terdapat dua jenis sistem yakni sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu di mana pemilih memilih langsung wakil-wakil legislatifnya. Sedangkan sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai politiknya saja. Kelebihan dari pemilu dengan sistem proporsional terbuka, yaitu satu, mendorong kandidat bersaing dalam mobilisasi dukungan masa untuk kemenangan. Dan yang kedua, adalah terbangunya kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih. Sedangkan kelebihan dari sistem pemilu proporsional tertutup, yang pertama memudahkan pemenuhan kuota perempuan atau kelompok etnis minoritas karena partai politik yang menentukan calon legislatifnya. Dan yang kedua, mampu meminimalisir praktik politik uang. Selain kelebihan, kedua sistem pemilu itu juga memiliki kekurangan. Kekurangan pada pemilu sistem proporsional terbuka adalah peluang terjadinya politik uang yang sangat tinggi. Selain itu, sistem ini juga membutuhkan modal politik yang cukup besar untuk melakukan kampanye dan rumitnya penghitungan hasil suara serta sulitnya menegakkan kuota gender dan etnis. Sedangkan kekurangan pemilu dengan sistem proporsional tertutup, pemilih tidak punya peran dalam menentukan siapa wakil dari partai yang mereka pilih. Yang kedua, tidak responsif terhadap perubahan yang cukup pesat serta menjauhkan hubungan antara pemilih dan wakil rakyat pasca pemilu karena tidak adanya pendekatan dengan masyarakat seperti kampanye. Terima kasih telah menonton!